Pasar murah ini masif digelar di Palembang selama Ramadan yang salah satunya di Kecamatan Gandus. Sejak pagi, warga sudah mengantri untuk membeli kebutuhan pokok yang harganya relatif murah dibanding harga pasar. Terlebih beras, antrian warga panjang terlihat demi bisa membeli komoditas ini dengan harga Rp68.000 per 5 kgnya. Kemudian tempat penjualan daging sapi, seharga Rp110.000 per kg juga dipadati warga. Warga mengaku pasar murah dapat meringankan biaya keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok karena meningkatnya konsumsi selama Ramadan hingga Idul Fitri nanti. Warga berharap pasar murah dapat diadakan di banyak lokasi dan berkelanjutan. Sekarang kan harga beras kan terlalu akal. Yang ada pasar murah ini sangat terbaik. Perbedaan harganya setiap mana? Lumayan, kalau di warung-warung itu kan beras itu 5 kg-an sekitar 70-an Pak E, malah di 80. Nah, di sini kan dia berpaket dengan minyak Rp65.000. Minyak sediter itu? Iya, minyak sediter beras 5 kg. Pasar murah digelar pemerintah kota Palembang selain untuk mengantisipasi kenaikan harga selama Ramadan dan jelang Idul Fitri juga menekan laju inflasi di kota Palembang. Reski Oktora, Muklas Defensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.